Jangan lupa subscribe channel ini 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 Mari kita ikuti perjalanan Ini kalau jalan kaki Kira-kira berapa lama Pak ke tempat vegetasi Umbi gandung ini Kalau yang tidak kita setuju ini Sekitar 20 menit 20 menit 20 menit Atau bahasa ini comrang Kalau ini Kalau bahasa lokalnya itu disebut Puar Kuat Ini tunasnya udah donah Yang digunakan sebagai Pembibitan atau pengembang biakan Gadung lagi di desa Batu Ampar Di pengetahuan masyarakatnya Di bawah kawasan konservasi Tempatnya di desa Batu Ampar Kau camatan Kemayang Kita mulai berjalan lagi Kau kan? Kau kan? Kau kan? Kau kan? Kau kan? Kau kan? Nah ini contoh tanaman gadung yang bisa dijadikan cadangan makanan pengganti beras yang saat ini sedang coba dikembangkan oleh masyarakat desa Batu Ampar Kabupaten Kepayang ini lebih besar lagi ini yang usia berapa ini kalau ini paling setahun setahunan ya setahun udah sebesar itu kalau kita 10 tahun lebih itu besar lagi Pak ya bisa di atas 25 kg ini beratnya melakukan pencarian untuk jenis gadung lainnya yang bisa dibawa untuk dikonsumsi kulit itu itu kulitnya tuh gunanya bisa untuk ditanam lagi atau gimana Pak? ditanam lagi ini tunasnya oh tunasnya nah ini itu buakan oh jadi selain buahnya kulitnya ini juga bisa jadi untuk benih ulang ya iya pengembang biakannya pengembang biakannya wow wow kita mau makan kita mau makan saya sederimu demi ayah kamu ada sekitar 50 kilo ya Pak ya satu batang gadung aja Oh Hujan, hujan, hujan Hujan, 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 hujan. Wah, dikunas artinya. Hujan kan masih berkira-kira. Tengok sini. Gadung ini, gadung kuning? yang usia 25 tahunan itu baru ini yang di bawahnya itu yang besar yang umurnya lama itu hmm hai 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 inilah air tersebut tidak kurang 500 sampai 1 ton sehari rebung ini tuan wuuh mantap ini objek rito hahaha ada dua air terjunnya ini satu selesai ini di sebelah ujung hai 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 ada gede gagang 3 kg lebih 30 kg buka sepatu ya Pak ya ada yang muli kalau ikut dibuka kenapa Pak oh iya kita menuju air terjendono melewati perkebunan kopi sudah selesai, kita mencari gadung sekarang kita coba untuk refreshing sebentar ke air terjun donok di desa Batu Ampar let's go perjalanannya tidak seperti tadi sekarang sudah mulai menurun tidak dipenuhi dengan tanjakan yang melalakan jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa jangan lupa, jangan lupa setelah dari eksplorasi gadung dapat bonus air terjun sekarang kita berangkat untuk pulang perjalanan penuh masih cukup jauh karena juga kita harus melalui medan perjal medan jalan yang tadi kita lewati sekitar 30 menit untuk jalan kaki kembali ke desa okeh, let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke pak bisa dijelaskan apa sih manfaat gadung itu dan rencana cadangan pangan yang akan kita lakukan mbak musiknya kenapa harus gadung yang kita coba kembangkan itu pertama memang sebagai cadangan pangan terkait dengan kita akan menghadapi kesulitan soal pangan ke depan dengan beriringan pengurangan lahan pangan kita setiap hari baik itu dari fungsi lahan ataupun dengan penyebab lain kemudian kalau bicara soal apa namanya bagaimana kita ke depan mengembangkan pangan seiring dengan apa namanya keinginan kita untuk apa namanya perlindungan terhadap lingkungan bagaimana kita mempertahankan supaya lingkungan kita atau alam kita ini jadi berkelanjutan itu memang gadung ini tidak akan merusak alam karena tidak perlu membuka lahan saya cukup menanam di bawah-bawah kepohonan atau hutan dia akan bisa bertahan hidup nah kemudian juga kalau ke depan kita ingin berpikir soal pemanfaatan gadung sebagai apa namanya itu racun alami atau inseksida organik misalnya kan itu bisa dikembangkan gadung itu nah kemudian dia mampu bertahan di dalam tanah itu berpuluh tahun 10-20 tahun dia tidak akan rusak undinya akan terus membesar sehingga seketika misalnya desa atau kita ke depan mengalami kekurangan pangan dia bisa dipanen kemudian yang jauh lebih penting adalah sebenarnya kita seluruh isi dunia ini kan bergantung dengan oksigen artinya ke depan sebenarnya bukan hanya desa kita harapkan bagaimana kebijakan pangan itu ini bisa dikembangkan apa namanya gadung ini sebagai apa namanya tanaman pangan yang ramah dengan lingkungan nah itu yang kita coba harapkan ke depan sebenarnya itu manfaat gadung sendiri olahannya seperti apa? bisa dibuat tepung bisa dibuat makanan ringan seperti keripik dan sebagainya kedepannya rencana pihak desa terkait potensi gadung ini seperti apa? kita akan pertama memberikan pemahaman kepada masyarakat ya terkait dengan kenapa gadungnya harus dikembangkan itu langkah pertama artinya bagaimana kita mendorong masyarakat itu memiliki pemahaman dulu soal gadung itu kemudian yang kedua kita akan mendorong masyarakat dan para pihak lainnya supaya melakukan pengembangan terhadap gadung ini terutama misalnya kalau kita bicara soal pemanfaatan wilayah hutan itu bisa dimanfaatkan ke depan untuk nanam gadung itu tidak perlu membuka lahan atau merusak